Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kleson awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku kurikulum merdeka di unit 2. There are 67 English books, ya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di halaman 16, ya, yaitu membahas look and answer. Look and answer, ya. Nah, sekarang jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga, ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, Kak Rina mau mengingatkan kalau adik-adik mau ikut les bahasa Inggris sama Kak Rina, ada kelas baru. Nanti bisa lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya. Atau bisa juga tanya-tanya dulu lewat DM IG, ya. Nanti linknya Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita mulai look and answer. Ya, look and answer. Look, lihat. Answer, jawab. Ya, jadi, perintahnya adalah look, lihat, count, hitung, done, and say. Ya, look, lihat, count, hitung, say, sebutkan. Oke. Kemudian, jadi kita diminta untuk menyebutkan ini, lalu hasilnya berapa, ya. Oke, kemudian kita jawab dulu yang pertama. Jadi, kalau plus ini, tanda ini itu plus, tanda minus ini itu minus, ini itu sama dengan, ya. Sama dengan itu is, ya. Oke, sekarang 25 ditambah 15, kita count dulu, kita hitung dulu, ya. Let's count. 25 ditambah 15 adalah 40, ya. Nah, 40. Berarti di sini untuk menyebutkan kalimat matematika ini, kita akan menggunakan seperti ini, adik-adik. Ini akan Kak Rina tuliskan, ya, di sini, ya. 25 plus 15. 15 is 40, ya. Oke, repeat after me. Oke, sebentar, ya. Repeat after me. 25 plus 15 is 40. 25 plus 15 is 40. One more time. 25 plus 15 is 40. 25 plus 15 is 40. Oke, now, number 2. Nggak ada nomernya, sih, sebenarnya, ya. Tapi, supaya nggak keliru, kita pakai nomor aja. Yang ini, pengurangan, ya. Berarti kita pakai minus, minus, ya. 75 dikurangi 3, itu adalah 72. Ini sambil belajar matematika, ya. Oke, yuk. Kita hitung, 75. Kita hitung. Apa tadi, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita udah belajar, ya. 75. Ya, 75. Oke. Minus, berapa? 3. Is 72. Hmm, 2, ya. Oke, sekarang, adik-adik, repeat after me. 75 minus 3 is 72. Sekali lagi, ya. One more time. 75 minus 3 is 72. Oke. Next one. 40 dikurang 2. Ini hasilnya adalah 38, ya. Oke, let's answer. 40 minus 2 is 38. Ya. Repeat after me. 40 minus 2 is 38. 40 minus 2 is 38. Oke. Sekarang yang berikutnya, kita jawab 73 ditambah 27. Karina, jumlahkan, ya. Yang ini, 7 jadi 10, 1. 100, ya. 100. Kita sudah belajar 100 di pembelajaran sebelumnya, di Look and Say. Oke, 100 itu adalah, oh, kita dari awal, ya. 73 plus 27, 27 is 100. Ya. Repeat after me. 73 plus 27 is 100. 73 plus 27 is 100. 73 plus 27 is 100. Next one. Next one is ini. This one. 80 ditambah 2. 82 tentunya, ya. Let's answer. 80 plus 2 is 82. Repeat after me. 80 plus 2 is 82. 80 plus 2 is 82. Okay. Next. Minus lagi, ya. Minus lagi, 100 dikurangi 25. Ini 75. Let's answer in the right one. Okay. 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 100 minus 25 is 75. Okay. Let's repeat after me. 100 minus 25 is 75. 100 minus 25 is 75. One more time. 100 minus 25 is 75. Okay. Next one. 15 ditambah 4. 19. Kita jawab di sini. 15 plus 4 is 19. Let's repeat after me. 15 plus 4 is 19. 15 plus 4 is 19. 15 plus 4 is 19. Okay. Next one. 17 ditambah 15. Ini 90, ya. Let's answer. in the right box. Okay. 75. 75 plus 15 is 90. Let's. Ini N, ya. Repeat after me. 75 plus 15 is 90. 75 plus 15 is 90. Okay. Next one. 30 ditambah 13. 43. Kita jawab di sebelah kanan. 30 plus 13 is 43. Repeat after me. 30 plus 13 is 43. Kita baca satu dulu, ya. 30. 30. 30. 30. Yang ini, 13. 13. 13. Yang ini, 30. Beda, ya. Okay. Now, let's repeat after me. 30 plus 13 is 43. 30 plus 13 is 43. The last one, yang terakhir. 35 dikurangi 2, 33. Let's answer. 35 minus 2 is 33. Let's repeat after me. 35 minus 2 is 33. 35 minus 2 is 33. One more time. 35 minus 2 is 33. Okay. Pembelajaran kita sudah selesai, ya, adik-adik. Kita banyak belajar kalimat matematika dalam bahasa Inggris, ya. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mengoles bahasa Inggris sama Kak Rina, bisa tanya-tanya dulu lewat DMIG, atau bisa juga lihat formulir pendaftarannya di Google Form, itu nanti ada paket-paketnya yang bisa adik-adik lihat. Nanti linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi, ya. Yuk, di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.